Hai proses membuat batik cap ini ini yang dicapkan adalah malam setelah itu dikasih warna seperti ini kemudian ini juga kasih warna ini kasih warna nih kasih warna yang kuning-kuning itu itu namanya malam kalau batik tulis seperti ini Oh batik tulis ini yang dituliskan itu malam malamnya malam itu bukan gemi malam Nah itu nah malamnya itu dipanasin disini di wajan itu yang coklat tengah-tengah itu malam yang masih mengkristal kemudian ini hasilnya dan setelah Hai selesai nanti dicuci disini dicuci itu pewarnaan apa nyucin ngilangin malam nih caranya ngilangin malam ngelorot namanya Oh caranya gimana dipanasin Hai tuh ini dipanasin jadi setelah dipanasin diangkat dimasukin dalam air sini jadilah seperti ini tuh setelah seperti ini kemudian dijemur tuh seperti itu tuh nih dijemur ini hasil kejemuran terakhir Oke ini adalah proses membuat batik yang dilakukan di Kabangan Lawian Solo proses membuat batik cap ini ini yang dicapkan adalah malam setelah itu dikasih warna seperti ini ini harga warna apa Lodro Lodro mana kemudian Hai ini juga kasih warna memberi kasih warna ini kasih warna yang kuning-kuning itu itu apa namanya malam kalau patik tulis seperti ini oh patik tulis ini yang dituliskan itu malam malamnya malam itu bukan demi malam nah malamnya itu dipanasin disini di wajan nah itu yang coklat tengah-tengah itu malam yang masih mengkristal kemudian ini hasilnya dan setelah selesai nanti dicuci disini dicuci itu pewarnaan apa nyucin ngilangin malam ngilangin malam nih caranya ngilangin malam ngelorot namanya caranya gimana dipanasin tuh ini dipanasin jadi setelah dipanasin diangkat dimasukin dalam air dalam air sini jadilah seperti ini tuh setelah seperti ini kemudian dijemur tuh seperti itu tuh nih dijemur ini hasil jemuran terakhir oke ini adalah proses membuat patik yang dilakukan di kabangan lawian Solo proses membuat patik cap ini ini yang dicapkan adalah malam setelah itu dikasih warna seperti ini kemudian ini juga kasih warna ini kasih warna nih kasih warna yang kuning-kuning itu itu apa namanya malam kalau patik tulis seperti ini oh patik tulis ini yang dituliskan itu malam malamnya malam itu bukan demi malam nah itu nah malamnya itu dipanasin disini di wajan nah itu yang coklat tengah-tengah itu malam yang masih mengkristal kemudian ini hasilnya dan setelah selesai nanti dicuci disini dicuci itu pewarnaan apa dicuci ha ngilangin malam ah ngilangin malam nih caranya ngilangin malam disini ngelorot namanya oh caranya gimana dipanasin tuh ini dipanasin jadi setelah dipanasin diangkat dimasukin dalam air dalam air dalam air sini jadilah seperti ini tuh setelah seperti ini kemudian dijemur tuh seperti itu tuh nih dijemur ini hasil jemuran terakhir oke ini adalah proses membuat batik yang dilakukan di kabangan lawian solo proses membuat batik cap ini ini yang dicapkan adalah malam setelah itu dikasih warna seperti ini diwarna apa lodro lodro kasih mana kemudian ini juga kasih warna ini kasih warna nih tuh kasih warna yang kuning-kuning itu itu apa namanya malam kalau batik tulis seperti ini tuh batik tulis ini yang dituliskan itu malam malamnya malam itu bungan gemi malam nah itu nah malamnya itu dipanasin disini di wajan nah itu yang coklat tengah-tengah itu malam yang masih mengkristal kemudian ini hasilnya dan setelah selesai nanti dicuci disini dicuci itu pewarnaan itu pewarnaan apa nyuci ha ngilangin malam ah ngilangin malam nih caranya ngilangin malam disini ngelorot namanya oh caranya gimana dipanasin tuh ini dipanasin jadi setelah dipanasin diangkat dimasukin dalam air sini jadilah seperti ini tuh setelah seperti ini kemudian dijemur tuh seperti itu tuh nih dijemur ini hasil jemuran terakhir oke ini adalah proses membuat batik yang dilakukan di kabangan lawian solo oh